Intro Cewek Manja VS Om Tampan Episode 18 Hari ini Amel sedang berada di kampusnya Hai Mel, sapa Jerry? Hai Kak, jawab Amel Tumben, muka kamu gak kaget gitu? Aku udah mulai terbiasa kak, jawab Amel Kamu kuliah hari ini, tanya Jerry Iya dong kak, buktinya aku udah di kampus sekarang Iya iya, pertanyaan bodoh banget ya Amel hanya tertawa Kak, kakak suka foto-foto ya, tanya Amel Kenapa? Gak apa-apa sih, habisnya kakak bawa kamera kemana-mana Ujar Amel Iya, ekstrakulikuler aku fotografi Jawab Jerry Oh pantesan, pasti jago fotonya Enggak juga, aku masih amatiran kok Bohong banget sih, ujar Amel Serius, sini deh, kamu aku fotoin Enggak ah kak, aku gak pede Kenapa gak pede, kamu cantik kok Demi apa aku dibilang cantik sama kak Jerry Om Nil aja gak pernah bilang aku cantik Malah dikatain jelek, gumam Amel Yuk aku fotoin Cekrek Coba deh, kak aku mau liat hasilnya Nih, Jerry memberikan kameranya kepada Amel Tuh kan, kamu cantik, ujar Jerry Makasih ya kak, pujiannya Itu bukan pujian, itu emang fakta Ujar Jerry Jangan bikin anak orang baper kak, gak baik Hahaha, baper sama aku mah gak apa-apa Mel Ujar Jerry Waduh, bahaya Udah dulu ya kak, aku ke kelas dulu Makasih ya fotonya Iya, sama-sama belajar yang rajin ya Sip Amel meninggalkan Jerry dan berjalan menuju kelasnya Kapan ya om Nil bakalan bilang aku cantik Kan pengen juga dibilang cantik sama suami sendiri Dia terlalu arogan Hayo, lagi mikirin siapa tuh? Ujar Jessica mengagetkan Amel Astaga, kamu ngagetin tau gak? Ujar Amel Hahaha, sorry-sori Abisnya kamu bengong aja sih Mikirin apaan sih? Enggak kok, gak lagi mikirin siapa-siapa Ayo, sini cerita sama aku Aku pendengar yang baik loh Ujar Jessica Kamu pernah gak sih suka sama orang tiba-tiba? Ujar Amel Ya pernah lah Mel Serius? Iya, bahkan aku bisa cinta tiba-tiba Hah? Secepat itu? Iya, cinta tuh gak butuh alasan kali Ah masa sih? Aku suka sama orang harus ada alasannya Ujar Amel Apa alasan kamu? Tanya Jessica Ya, karena aku dijodohin Apa? Kamu dijodohin? Tanya Jessica Diem dong, jangan kenceng-kenceng Tunggu dulu Kamu dijodohin di umur kamu yang masih muda gini? Amel menganggukkan kepalanya Gila banget ya Hahaha, ya gak juga sih Jawab Amel Iya, tapi kan cuma sekarang udah gak zamannya Dijodohin gitu Iya sih, abisnya Mau gimana lagi coba Terus kamu terima gitu dengan senang hati? Ya, gak bisa nolak juga Tapi kamu harus inget nih ya Mel Ingat apaan? Rasa suka bisa datang tiba-tiba Tapi bisa tiba-tiba jadi benci juga Dan bisa juga tiba-tiba jadi sayang Ya, kamu bakal ngerti kok Tapi Jess Udah diem, udah ada dosennya tuh Ujar Jessica Amel berbisik-bisik kepada Jessica Kamu ada benarnya juga sih Aku dulu sama Joshua juga kayak gitu Ujar Amel Nil mengirimkan pesan kepada Amel Aku jemput Ujar Nil Gak usah, aku pulang sendiri aja Jawab Amel Udah ada di gerbang Ujar Nil Matah kuliah Amel pun selesai Nil mengirimkan pesan lagi Cepat Ujar Nil Iya, ini juga lagi lari kok Amel berlari ke arah gerbang kampusnya Dan benar saja Ada mobil Nil yang sudah terparkir rapi disana Amel menaiki mobil dan Nil melajukan mobilnya Buset, mukanya datar banget Lagi bad mood ya Mana pake headset lagi Mau ngomong, takut jadinya Kok dia pake baju biasa ya Apa dia gak ke kantor Gumam Amel Selama perjalanan Amel dan Nil terdiam Tidak ada yang memulai percakapan Sampai akhirnya Amel bosan Dan dia berniat untuk memecahkan keheningan itu Om Panggil Amel Nil diam Tak mendengarkan Amel Om Aku lagi ngomong tau Sama om Nil tetap saja diam Gak denger kali ya Orang pake headset Mumpung dia pake headset deh Aku mau meluapkan semua perasaan aku Pengen aku maki-maki tuh orang Ujar Amel Amel mulai meluapkan semua perasaannya Om bisa gak sih Gak usah bersikap dingin sama aku Jangan cuek Jangan suka bikin aku jantungan Tiba-tiba sweet banget Pas kemarin di Hongkong Tapi aku sekarang dicuekin Apa ciuman itu gak ada artinya Itu ciuman pertama aku loh om Om gak tau apa Mungkin gak berarti buat om Tapi bagi aku itu berarti banget Om juga gak pernah bilang aku cantik Padahal tadi ada senior aku yang bilang aku cantik Kan pengen juga dibilang cantik sama om Pas pake gaun pengantin Kata mama papa Aku cantik Cuma om doang yang bilang aku jelek Aku gak suka diperintah Gak suka dibawelin dan gak suka dicuekin Tapi kalo lagi dicerewetin Ngangenin Aku salah gak sih Kalo suka sama om Kan kita udah nikah Masa gak boleh suka sama suami sendiri Pengen deh kayak orang-orang di luar sana Punya pasangan yang waktunya buat berdua Kayak nonton film Ketaman bermain Dinner Oh iya aku juga pengen digandeng sama om Bukan ditarik Dari dulu tangan aku cuma ditarik doang Gak pernah digandeng Amel pun meluapkan semua perasaannya Tiba-tiba Nil mengeram mendadak Dan Amel terkejut Sampai tubuhnya hampir mengenai dasber mobil Kalo tidak Nil menahan Amel dengan tangannya Kenapa om Tanya Amel Nil melepaskan headsetnya Ada kucing lewat tadi Gujar Nil Hah Kucing Mana Gak nabrakan Tapi Enggak Oh Kirain mah nabrakan Kasian Nil mulai menjalankan mobilnya lagi Om Panggil Amel Iya Dia akhirnya menjawab juga Gumam Amel Gak apa-apa Cuma ngetes aja om Syukurlah Dia gak denger apa kata aku barusan Mimik mukanya juga masih sama Susah banget ya Buat aku ngelakuin hal itu Keesokan harinya Amel pergi ke kampus Dan belajar Seperti biasanya Saat kuliahnya sudah selesai Tiba-tiba Nil mengirimkan pesan Kepada Amel Aku gak bisa jemput kamu Gujar Nil Iya gak apa-apa kok Aku pulang sendiri aja Oke Buset Cuek amat mas Bilang kek Hati-hati Atau apa gitu Amel pun Berjalan sendiri Di parkiran Dan mencari taksi Hai kenapa gitu mukanya Usut amat meng Gujar Jerry Eh kakak Kenapa sih cantik Cantik mukanya kok ditekuk gitu Gak apa-apa kok kak Jawab Amel Oh iya Ngomong-ngomong Kamu ada waktu gak Buat nemenin aku Ke toko buku Ajak Jerry Ngapain kak Ya cari buku lah Masa ngedugem Hahaha Ya kan kali aja kak Jadi gimana Kamu mau antar aku Apa enggak Tanya Jerry Gimana ya Om Niel Bakalan marah gak ya Ah bodo amat lah Dia aja gak peduli Sama aku Gumam Amel Gimana Mel Tanya Jerry lagi Iya kak Jadi gimana nih Bisa temenin Atau enggak Bisa sih kak Tapi Jangan lebih dari Jam tujuh malam ya Siap Cuma Cari buku aja kok Mungkin Sebelum jam tujuh Udah selesai Aku males Debat sama dia Hahaha Ya teneng aja Cuma sebentar aja kok Oke Sebentar ya Aku ambil motor dulu Iya kak Jerry mengambil motornya Di perkiran Yuk naik Ajak Jerry Aduh tinggi banget sih kak Aku pake rok nih Jerry membuka jaketnya Yang ia kenakan Dan memberikannya Kepada Amel Nih Pakai Terus kakak Pake apaan Udah Pake aja Buat nutupin Rok kamu Sweet banget nih cowok Coba Om Niel Kayak gini juga Gumam Amel Dia pun naik Ke atas motor Besar Jerry Dan mereka Menuju ke toko buku Di toko buku Emang kakak mau cari buku apaan Tanya Amel Buku panduan fotografi Mel Ujar Jerry Oh mau memperdalam ilmu ya kak Iya Biar lebih tau aja Jawab Jerry Setelah beberapa lama Mereka akhirnya menemukan buku Yang dimaksud oleh Jerry Yuk udah ketemu nih bukunya Iya kak Mel Kita makan dulu yuk Aku lapar nih Tapi kak udah jam setengah tujuh nih kak Jawab Amel Ya kan masih ada waktu setengah jam lagi Iya sih kak Tapi kak Belum nanti jalan pulangnya Please Mel Aku lapar nih Aduh gak enak juga nih Sekali aja pulang terlambang Gak apa-apa kali ya Akhirnya mereka pun mencari tempat makan Amel memesan banyak sekali makanan Karena dia seharian Belum makan juga Buset Makannya santai aja kali Mel Biar cepet kak Ya tapi gak gitu juga kali Mel Hehehe Terus sampai belepotan tuh Jerry berniat membersihkan makanan yang tersisa di bibir Amel yang belepotan Tapi Amel segera menolaknya Eh sini kak biar aku aja Sini aku aja Ujar Jerry Gak usah kak aku bisa sendiri kok Yaudah nih Makasih ya kak Jerry memberikan tisu kepada Amel Gini-gini aku kan istri orang Aku juga harus bisa menjaga perasaan dia Ya meskipun dia cuek Gumam Amel Mereka pun melanjutkan makanannya lagi Makan aja ganteng Ujar Amel memperhatikan Jerry Bersambung Ujar Amel Kisah Sub indo by broth3rmax